Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Ten Hag beri motivasi squad untuk bangkit Pelatih asal Belanda Eric Ten Hag memberikan motivasi pada squad Man United setelah kalah menyakitkan pada pekan lalu. Ya, ETH sendiri mengakui squadnya tampil buruk pada paru babak kedua. Lantas setelah laga tersebut, Ten Hag memberikan latihan ekstra pada squadnya. Tak hanya latihan, mereka diberikan motivasi untuk membangkitkan semangat jelang laga European League pada Jumat mendatang. Setan Merah mengalihkan fokus ke babak 16 Liga Europa 2022-2023, dengan menjemur Real Betis di Ultra World pada Jumat 10 Maret 2023, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini jadi kesempatan Manchester United untuk kembali ke jalur kemenangan setelah tercabik-cabik oleh rival abadinya di Anfield. Para pemain Manchester United mendapat kritik keras pasca kekalahan dari Liverpool, termasuk Luke Shaw yang dianggap tampil sangat buruk dalam laga tersebut. Namun, meski ruang ganti tengah muram pasca kekalahan di Mercerside, Shaw mengklaim mereka akan siap menghadapi tantangan Real Betis. Man United disebutnya harus segera beranjak dari keterpurukan. Itu memalukan, memalukan, dan tidak dapat diterima seperti apa babak kedua itu. Kata Luke Shaw, usai MU kalah 0-7 dari Liverpool, dikutip dari The Guardian. Sebagai sebuah tim, kami akan pulih dan mengatasinya secara positif. Lebih jauh, Shaw memperingatkan Real Betis bahwa Manchester United akan segera bangkit dan kembali memberikan keceriaan untuk fans. MU Rencanakan Upaya Baru Gaet Gelandang Juventus Adrian Rebiot Manchester United atau MU siap untuk mencoba lagi mendatangkan Gelandang Juventus Adrian Rebiot. Football Insider dikutip Dribble Football selasa 7 Maret 2023 melaporkan bahwa Man United akan mengajukan tawaran besar untuk bintang Juventus Rebiot di musim panas. Sang Gelandang menjadi target Red Devils di musim panas, namun kepindahannya gagal setelah pembicaraan menuai jalan buntu. Bisa dipahami bahwa Rebiot mencari tawaran besar di musim panas ketika kontraknya berakhir. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU siap untuk menawar Sang Gelandang, ibu dari pemain asal Perancis tersebut, Veronique Ju, tetap bertanggung jawab atas negosiasi terhadap klub yang berminat mengontrak Rebiot. Titik lemah Manchester United, Anthony malas bertahan. Kekalahan dengan skor 7-0 dari Liverpool menunjukkan bahwa Manchester United punya titik lemah pada cara bertahan. Menurut Glenn Hoddle, Anthony adalah sisi lemah setan merah ketika sedang berada dalam fase bertahan. Glenn Hoddle mencermati kata-kata yang diucapkan Eric Ten Hag usai United kalah dari Liverpool. Hoddle menyoroti keluhan Ten Hag yang menyebut para pemain United tidak cukup upaya untuk menang. Hoddle pun mengarahkannya pada Anthony. Jika manajer berkata, tidak, Anda harus trackback. Yang dia katakan setelah wawancara pasca pertandingan bahwa mereka tidak bekerja cukup keras, maka mungkin Anthony diminta untuk trackback. Anthony terus berada di luar posisinya, ucap Hoddle. Sisi kanan pertahanan setan merah memang menjadi titik lemah United. Diego Dalat dan Anthony tidak cukup tangguh ketika harus berhadapan dengan Kodigako dan Andy Robertson. Anthony dinilai tidak cukup rajin bertahan. Saya pikir Liverpool melihat mereka bisa melakukannya di sisi kanan, tetapi Bruno Fernandes ada di sana. Si Anthony ini, mari kita lihat apakah dia akan trackback. Jika Fernandes di kiri mereka, mungkin akan melakukannya di sisi lain. Tegas Hoddle. Michael Richards juga memberi kritik yang hampir sama untuk Anthony. Pemain 23 tahun itu dinilai tidak memberi bantuan yang cukup kepada Diego Dalat untuk bertahan. Anthony secara ekstrim dianggap tidak begitu berguna ketika tim kehilangan bola. Kadang-kadang mereka seperti bermain dengan 10 orang karena Anthony sama sekali tidak melakukan pekerjaannya di posisinya. Ujar Richards. Jika saya jadi Dalat, saya akan berteriak pada Anthony untuk datang dan membantu saya. Ketika mereka kehilangan bola, dia hanya berjalan. Saya tidak tahu apakah itu sebuah taktik posisi Anthony. Saya bingung dengan apa yang dia lakukan. Tambah Richards. Bruno Fernandes banjir kritik, Paul Scholes membela. Bruno Fernandes menjadi sasaran kritik usai kekalahan telak Manchester United dari Liverpool. Legenda setan merah Paul Scholes membela pemain Portugal itu. MU hancur lebur saat bertandang ke markas Liverpool dalam lanjutan Premier League akhir pekan lalu. Manchester merah diganyang rival beboyutannya tersebut 7 gol tanpa balas. Ini menjadi kekalahan terbesar Manchester United dari Liverpool sepanjang sejarah. Alhasil, pasukan Eric Ten Hag pun kebanjiran kritik selepas pertandingan. Bruno Fernandes menjadi penggawa MU yang paling dikecam. Kapten setan merah itu dianggap tampil memalukan sepanjang pertandingan. Fernandes dituding cuma bisa mengomel di lapangan. Kedapatan diving kalau berduel dengan Ibrahim Akonate, enggan merebut bola kembali dari lawan hingga mendorong hakim garis. Dia bahkan berharap untuk diganti saat MU sudah tertinggal 0-6. Legenda MU Gary Neville menyebut performa Fernandes amat berantakan melawan Liverpool. Ray Kane juga tidak senang dengan sikap eksporting CP tersebut. Paul Scholes punya pendapat lain daripada dua koleganya itu. Ex gelandang MU itu justru bersimpati karena Fernandes yang mengalami hari buruk di Anfield. Saya benar-benar merasa kasihan pada Fernandes ketika dia bermain. Dia memainkan banyak posisi untuk melakukan pekerjaan tim. Dia di kiri hari ini, dia juga ada di kanan, dia bermain di tengah, dia nyaris di semua tempat. Kata Scholes dilansir dari pesan. Anda tidak bisa mengatakan pemain manapun tampil seperti yang seharusnya mereka lakukan. Tetapi saya pikir dia sangat buruk hari ini. Hari itu bukan malam terbaiknya. Di satu sisi saya pikir ada beberapa pemain di tim yang ketika datang ke pertandingan besar seperti ini, label mereka tidak cukup. Lungkasnya. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin. Dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.